Hai channel Peguseda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana melatih kemampuan kita agar menjadi atau tulisan kita menjadi lebih baik lagi atau lebih rapi lagi Oke sebenarnya ini merupakan latihan latihan cepat atau trik-trik cepat untuk menulis agar menjadi tulisan yang menjadi lebih indah atau lebih rapi mudah-mudahan ini bisa mengubah tulisanannya menjadi lebih rapi dan bisa digunakan bagi kalian semua Oke trend pertama jika memiliki buku atau kertas seperti ini hal yang paling kita lakukan sebagai langkah awal adalah kita menggaris dua dulu atau membagi dua dari kertas yang ada Oke kita bagi dua dulu artinya dalam satu baris satu baris ini kita bagi dua Oke ini kita akan mencoba menulis dengan hanya menggunakan huruf penjual saja Oke kesalahan pertama dalam menulis biasanya karena pada penerapan atau kebiasaan gerakan atau urutan dalam gerakan penulisan itu biasanya salah sehingga menciptakan huruf-huruf yang mungkin tidak sesuai dengan bentuk aslinya Oke kita akan menuliskan ABCD hingga Z dengan huruf kecil Oke kita mulai dulu ada beberapa huruf yang pada garis bawah antara garis yang kita gariskan lagi dengan garis yang ada di bawahnya jadi huruf-hurufnya itu nanti akan masuk di kolom sana oke contoh A kecil maka masuk di sana A mulai dari seperti C dulu baru guys seperti itu A B memiliki tiang dulu baru kemudian C kemudian C ukurannya tepat di garis yang kecil itu D juga seperti itu E atau E di garis yang kecil F F turun ke bawah G juga turun ke bawah H memiliki tiang I J turun ke bawah K memiliki tiang L juga memiliki tiang M N O O P turun ke bawah Q juga turun ke bawah R S T memiliki tiang U tepat di garisnya V W W X Y turun ke bawah dan J oke kalau kita perhatikan ada beberapa huruf itu yang memang terkoordinir masuk ke dalam garis yang kita bikin tadi oke 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 kemudian kita pilih kemudian kita pilih ada beberapa huruf-huruf yang memiliki tiang contohnya saja B D H K L T oke oke saya ulangi B D H K L dan T ini memiliki tiang semua yang memiliki tiang itu pull sampai ke atas oke dan kemudian ada yang turun ke bawah seperti F G G J P Q dan Y saya ulangi F turun ke bawah G turun ke bawah J kemudian ada yang turun ke lembran Nah tuun ke bawah G dari average J kemudian K kemudian P kemudian Q dan kemudian Y Oke, hal ini sangat penting sekali Oke, ini yang memiliki tiang Artinya dari atas sampai garis di bawahnya Dan sedangkan ini Dari separoh garis yang kita tadi Turun ke bawah Oke, sekarang kita akan mencoba Sebelum kita melanjutkan video ini Mohon untuk memperhatikan ini Dan mohon untuk mensubscribe Atau bahasa indonesinya berlanggaran Dan ini di jamur gratis Silahkan klik Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Semoga yang berklik ini Mendapatkan rejeki yang berlebih Amin Menuliskannya Dengan Dengan garis bantu separoh tadi Oke, kita garis bantu separoh Oke, garis Misalnya saja kita buat tulisan Iwan pergi ke sekolah I W A Sesuai dengan garis di dalam tadi N P P turun ke bawah E R di dalam juga G G Bundarannya di dalam Kemudian turun ke bawah I Kemudian K nya punya tiang K E S E K Juga punya tiang O L Juga punya tiang A Dan H Oke, ini dia tulisannya Dengan garis bantu separoh tadi Bagian-bagian yang lain itu masuk ke dalam Antara separoh yang kita garis tadi sampai Garis paling bawah Oke, lakukan secara perlahan-lahan saja Jangan terburu-buru Sehingga yang terpenting adalah Tepat pada garis ini penuh Sehingga akan menciptakan rapian Oke Jika sudah Langkah yang terakhir Kita hilangkan garis ini Dan kita akan mencoba Membuat Pada garis yang ada Tanpa garis bantu sama sekali Dengan syarat Dengan syarat Kalian Harus Bisa menghayalkan Garis bantu yang ada disini Seakan-akan Di antara Dua Garis yang ada Memiliki Garis di tengah-tengahnya Seakan-akan Dihayalkan saja Oke Intinya seperti ini Kita tulis lagi Iwan I Separoh saja W sejajar dengan I Kemudian A Juga sejajar dengan W N Juga begitu Nah Jadi seakan-akan kita menulis Kata Iwan Itu seakan-akan Ada garis Disini Cuma dihayalkan saja Kemudian V Turun ke bawah Kemudian E R G Juga turun ke bawah I Jadi seakan-akan ada garis disini Yang Menyeragamkan tinggi Kemudian Kemudian Naik ke atas Ke E Ya tadi S Sejajar dengan E E Sejajar dengan S K Punya tiang Namun Garis ininya Sejajar dengan O O Sejajar dengan K Dan E L Punya tiang A Sejajar dengan A O H Yang Yang kakinya ini Sejajar dengan A Nah Sudah bisa Lakukanlah hal ini secara perlahan-lahan Dengan teliti Dan saya yakin Insya Allah Kalian akan bisa menulis ini Dengan rak Dengan syarat Kalian harus Telaten Dan Teliti Dalam menulisnya Lakukan secara perlahan-lahan Setelah kalian Bisa Menulisnya Dengan perlahan Dengan rapi Lakukanlah dengan cepat Dan Kalian akan menulis dengan rapi Oke Itu saja Video Pembelajaran Untuk menulis Dengan rapi Dan insya Allah Video ini Akan merubah tulisan kalian Menjadi lebih rapi Oke Sekian dulu Dan sampai jumpa Pada video-video kami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax